Hai halo teman-teman, semoga berwetulahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Oke, di video kali ini gue mau kasih dan sharing tips and trick-nya Gimana caranya kepunyaannya saya di Aulia Atuh Tetanya siapa tuh, tema videonya Dan kali ini gue kasih tau ke kalian gimana caranya Kalau misalkan kalian harus menghadiri suatu acara Tapi kalian gak punya banyak waktu dan harus make up-an subuh-subuh Dan langsung on the spot udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Jadi jangan kemana-mana, disini kita bakalan langsung aja Teman-teman jangan lupa untuk prep your skin Gue pake semuanya ya, toner dan pelembab Kebetulan ini adalah malam hari Jadi gue gak pake lagi sunscreen Terus langsung pake foundation andalan Dan gak usah mikir-mikir Sekarang gue pake yang Luminous Silk dari Giorgio Armani ya teman-teman Ini yang warnanya adalah 5 Dan langsung gue pakein menggunakan brush dari Sigma Ini yang F80 Pakainya jangan terlalu banyak karena ini make up-annya subuh-subuh Gue ambil kurang lebih 2 pompa karena memang ini dia sheer banget Dan tinggal diratain ke seluruh wajah Fokusin dulu di bagian center baru nanti dibawa ke bagian luarnya Supaya gak terlalu tebel Seperti yang selalu gue bilang Untuk temen-temen yang punya umur 40 tahun ke atas Jangan pake produk terlalu banyaknya Jadi untuk 2 pompa-nya ini Baru sekarang gue sebarin ke bagian parimeter Setelah gue fokusin Tadi sebarin di bagian center wajah Pokoknya menghindari keki, creasing Jadi pastiin kalian pake base makeup itu secukupnya aja di keseluruhan wajah kalian Lanjut jangan lupa untuk pake concealer Nah untuk saat ini gue bakalan pake concealer Yang warnanya kurang lebih sama dengan warna dari Giorgio Armani ini Dia 5 dan untuk concealer ini gue pake dari Makeover ya Temen-temen nomernya 01 Namanya Power Stay Total Cover Liquid Concealer Jadi ini dia lebih ke natural Kalo di atas kulit wajah gue Dan kalo misalkan kalian melihat Wajah gue dengan badan gue dengan leher gue Kok kayaknya ada beda tuh warnanya Lebih terang wajahnya ini Karena ada efek cahaya ya temen-temen Dan belum dipowderin ya Jadi sabar-sabar aja Terus untuk penggunaan concealer-nya Hanya difokusin di bagian-bagian tertentu aja Seperti bagian center wajah Bagian sebelah sini Bagian dagu Dan di bagian sebelah sini Karena biasanya gue pake contour untuk di bagian hidung Dan tinggal diratain aja Terus untuk brush meratakannya Gue pake seperti biasa Morphe M439 Tinggal diratain aja Khusus untuk di bagian hidung Gue ratainnya terakhir Dan khusus untuk di bagian under eye ini Gue fokusin hanya di bagian center wajah Gak terlalu dibawa kesana kemari Supaya dia ngasih bright Atau ngasih terang di bagian center wajah aja Nah nanti ini untuk bagian hidung terakhir Pastiin semuanya merata dulu Di bagian center wajah Baru sekarang ke bagian yang hidung Nah ini dia tips and trick berikutnya Yaitu kalian ambil powder Atau loose powder Yang bener-bener pas banget Halus, lembut, bisa tahan minyak Tapi dia tipis gitu ya temen-temen Dan ini gue punya dari Humen Something yang warnanya neutral Ini adalah under control HD Glure loose powder Dia sangat bagus Walaupun warnanya neutral Tapi dia lebih condong ke warm Jadi ada kekuningan Jadi untuk warna-warna yang seperti yang ada di atas kulit wajah gue ini Bisa di neutralisir That's why namanya ini adalah neutral Dan gue ambil ke bagian produknya seperti ini Tanpa dikeluarin Terus tinggal lakukan setting Khusus untuk di bagian under eye Jangan lupa di ratain dulu Dirapihin supaya tidak ada yang namanya creasing Tidak nambahin yang namanya keriput-keriput Dan untuk penggunaan powdernya juga jangan terlalu banyak Secukupnya aja Karena semakin banyak produk yang kalian pakai di atas wajah kalian Itu cenderung bakalan bikin wajah kalian jadi cepat banget untuk berminyak Cepat banget untuk cakey Cepat banget juga untuk creasing Jadi pakai produknya seminimalis mungkin Diratain center wajah Fokusin terus di alis Kemudian setelah ini Ambil agak banyak Ya gue ambil tetap dari produknya sini Dari packagingnya Terus di tap di bagian perimeter Diratain ke seluruh wajah Termasuk juga ke bagian leher Kalau misalkan memang kalian pakai produk sampai ke leher Tapi tadi gue kurang lebih pakai pelembab sampai ke leher Dan pastiin hanya di tap aja Jangan digosok ya teman-teman Untuk memastikan bahwa produk yang kita pakai sebelumnya Ini masih stay di situ Atau tetap tidak bergeser Kontur langganan Ini yang paling the best menurut pendapat gue teman-teman Gak usah cari yang mahal Walaupun mungkin di luar sana ada yang lebih murah Tapi menurut pendapat gue ini yang terbaik Harganya terjangkau Gak murahan juga Gak yang mahal banget Tapi dia bisa dipakai untuk semua bagian wajah Nah kalau untuk bagian tengah ini Gue biasanya ambil seperti ini Dan dipakai sebagai bronzer di atas kulit wajah gue Jadi dia itu bronzernya warnanya lebih neutral banget Dan bisa untuk menyatukan Kesemua warna yang ada di atas wajah gue Semua penggunaan-penggunaan base makeup Semua penggunaan-penggunaan pelengkap Seperti kontur dan gelasnya Oke karena gue punya Ya selalu ya teman-teman ya Ini gue punya dari Chanel Bronzernya warm banget dan cakep Jadi gue tambahin sedikit aja Untuk Memperteges bronzernya Karena untuk dari iMIM itu tadi Warna bronzernya bener-bener sangat-sangat amat neutral Tuh kalian bisa lihat kan Setelah gue pakein Warnanya lumayan warm Khusus hanya untuk di bagian pipi aja Kemudian untuk blush gue bakal pake dari Patrick Sa Ini warnanya namanya Sis That Girl Kalau gak salah Ya Sis That Girl Dan oh tadi contour brush ya Dari Real Technique Sekarang ini Morphe E48 Untuk penggunaan blushnya Dan pakenya dikit aja Ini sangat amat pigmented Dipakein di bagian Highest Point of the cheek ya Karena gue gak mau terlalu Bawa dia ke depan Supaya gak terlalu Apa namanya Bikin wajah gue jadi lebar gitu Jadi gue fokusin hanya di bagian Sebelah sini aja Oke kalau untuk alis Kayaknya tips dari teman-teman lain Mungkin sudah banyak Dan lebih cocok buat teman-teman ya Jadi gue gak bakalan kasih tips Untuk pembuatan alis Tapi kalau gue sih lebih memilih Untuk intinya Jangan bikin pusing alisnya Ya teman-teman Kalau misalkan kalian memang Tidak punya atau tidak biasa bikin alis Mungkin bisa minta tolong aja Biar cepat Dan gue bikin seminimal Sesimpel Secepat mungkin Seperti ini kurang lebih Tinggal di brush aja Teman-teman Jadi pastiin untuk alis Kalian bener-bener harus nyaman ya Pakainya ya Terus gue setting Pakai 24 hour brow setter Yang dari Benefit Ini semua yang ada di meja Kecuali tadi pelengkapnya ya Foundation itu gue bener-bener pilih banget Karena honestly Ini kayak test drive Buat gue Karena pada saat kalian nonton video ini Gue sudah ada di venue Dan video ini dibuat Sengaja malam-malam begini Ya karena Ya udah Sekalian gue test drive Sekalian gue sharing sama teman-teman Oke sekarang gue mau bikin dulu yang Bagian sebelah kiri Buat mata again Gue bakalan kasih ke kalian Yang bener-bener simple Dan cepet Untuk kalian Pakai Atau Buat gitu ya Ini yang dari Statement Beauty Your Nude Gue pakai produknya Teman-teman Dan Ya Kita lihat aja ya Antara Your Nude Dari Statement Beauty Atau dari SK Yang Glaze Eyeshadow Trio Ini tinggal Pilah-pilih Pilah-pilih gitu ya Kalau misalkan yang ada di Statement udah cukup Ya gue bakalan pakai yang dari Statement aja Dan Seperti biasa Pensil brush Ini dari Morphe Kagak ada Warnanya atau Tidak ada nomernya Gue ambil Warna yang Ini Ya teman-teman ya Terus Gue fokusin di Bagian mendekati Last line Bagian luar Fokus Lalu Di bagian situ Jangan terlalu Ditarik keluar Kemudian ambil Rounded Blending brush Ini E22 Dari Morphe brushes Again and again Oh bayi kecilku Mimpi Dia lagi pada tidur Habis makan Habis main Habis pup Pup semua Dan langsung dia tidur Terus mimpi Dan itu tadi ada bunyinya Oke Blendnya seperti ini Ya teman-teman Jadi jangan terlalu Lebar Lakukan hal yang sama Di bagian sebelah kiri mata Oke terus Ambil warna Yang Ini Ya yang ada Di bagian sebelah sini Gue gak tau namanya Pokoknya ini namanya Kayak takut ketuker-tuker ya In between Mungkin Teas ya Warnanya ya teman-teman Dan Gue pakein di bagian Seluruh Kelopak mata Oke Warnanya Blink banget Oke Tuh Cakep-cakep-cakep Sumpah ini Asli bakalan gue pake Untuk event Besok ya Jadi gue bakalan Makeup-an dua kali nih Sekarang Dan nanti subuh ya Mungkin gue bakalan Bangun jam 4 Atau jam setengah 4 Terus makeup-an Dan kayaknya sih Makeup-an untuk saat ini Gue cuma bakalan Butuh 15 menit Gak bakalan terlalu lama Karena gue udah tau Produk apa aja Yang bakalan gue pake Jadi Ya Worth to try ya Buat teman-teman yang Kalo misalkan mau Apa ya Menghadiri acara gitu Kalian test drive dulu Untuk produk-produknya Dan make up-nya Pengennya yang seperti apa sih Oke Udah selesai Uh cakep banget Sumpah Demi apapun Oke Dan gue akan ambil Warna yang warm Ya teman-teman Warna yang ini Satu titik aja Di tap Terus gue bakalan Pakein Agak ke atasnya Ya Ke bagian atasnya sini Ambil lagi blending brush Terus tinggal di blend Blendnya jangan terlalu Melebar keluar Jadi fokus Di bagian sebelah sini Terus gue blend Sampai ke bagian Tulang mata Karena untuk lipatan mata gue ini Kan Satu di bawah Satu di atas Gitu ya Jadi pada saat gue Kalo ngikutin lipatan mata Nanti matanya Gak bakalan keliatan Seimbang Jadi gue bakalan blend Warna warmnya ini Ke bagian tulang mata Untuk bagian under eye Bekas pake yang tadi Itu pakein langsung Di sebelah sini Jangan terlalu Kedepan Di bagian bawahnya Dan Kemudian Ambil warna yang warm tadi Satu titik aja Udah Dibuang excessnya Yang banyak Terus kemudian Diblend Untuk ngeblend Bagian under eye Oke Kayaknya Jadinya pake statement beauty doang kan Dan praktis ya Ini cuma kurang Warna shimmer yang lebih Apa ya Brightnya gitu Karena kalo untuk ini Dia Bener-bener jadi gelap semua Matanya Oke temen-temen Untuk bagian waterline Seperti biasa Gue pake dari Makeup Forever Ini tinggal dipakein aja Untuk Pipeline Bagian Atas Waterline-nya Untuk bagian bawah Gue gak pakein Karena ini Daytime Pagi-pagi Tepatnya Ya temen-temen Terus Jangan lupa Jepit bulu mata Dan Tipsnya adalah Kalian harus pake mascara Yang Bener-bener Waterproof Yang terpercaya Yang Pokoknya gak ada lawan Gue masih jagoin Dari Rose Olay Thunderless mascara Ini Yang lengthening Ya temen-temen ya Tinggal dipakein aja Fokus di bagian akarnya dulu Baru nanti Biasanya gue Akhir-akhir itu Dipakein ke Bagian Ujung bulunya Karena untuk Fokusin dulu Supaya Keritingnya itu Dia gak cepat luntur Oke kemudian Velvet Teddy Ini lumayan warm Harusnya sih cocok ya Temen-temen ya Ini yang Velvet Teddy Hasilnya kayak gini Oke Menurut pendapat gue Gue bakalan pake yang mana Kayaknya sih yang Velvet Teddy Bagus ya temen-temen Cuman ya itu dia Gue lebih suka Dia warnanya seperti ini Tapi lebih nude lagi gitu Coba kita Campur aja kali ya Pake yang Lacesphere Untuk bagian Centernya Karena Kayak masih terlalu Gonjreng gitu Oke Kayaknya bagus Kalau dikombinasiin Jadi gue bakalan bawa Dua lipstick ini Dan Jangan lupa untuk Disetting Atau disemprot Semprot Tapi karena ini Sudah malam Dan gue gak bakalan Pergi kemana-mana Ya gue bakalan kasih tau aja ke kalian Gue bakalan pake ini Aduh sampe Nemplok kesini nih Gue bakalan pake ini temen-temen Karena dia bener-bener Tahan banget Atau ada kemungkinan Juga gue bakalan pake ini Ya karena Mungkin dari pagi Sampai siang Untuk nghindarin Keringat Jadi In between inilah Mungkin gue juga bakalan Bawa Dipors gue Ya Untuk berjaga-jaga aja Oke Well done Temen-temen Selesai Ini dia hasilnya Bagaimana menurut kalian Apakah Kalian suka Dengan make up look Yang sekarang gue kasih ke kalian Dan mudah-mudahan sih Untuk settingan Dari kamera Segala macemnya Kalian juga suka Mudah-mudahan Ini video gak ada blur-blurnya Karena gue juga lagi Nyoba kamera yang lainnya Dengan lensa yang lainnya Mudah-mudahan Sampai susah ngomongnya Mudah-mudahan kamu terhibur Temen-temen Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau suka Jangan lupa untuk di like Comment, share, dan subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasiannya Dan jangan lupa bahagia Sampai teman-teman Wabarakatuh Bye